Ada gak sih Bang, mitos atau urban legend di suatu gunung, mungkin gak apa-apa gak usah disebut gunungnya ya, di suatu gunung yang sebetulnya mitos itu tidak ada kaitannya dengan metafisik gitu. Artinya sebetulnya mitos itu dibuat oleh manusia atau siapapun di sana untuk kepentingan tertentu. Apakah itu misalnya kepentingannya baik atau misalnya kepentingannya apalah terserah. Mungkin dengan pengalaman Bang Heru ada gak kayak gitu? Ada, ada suatu gunung di Jawa Tengah, gunung itu sering gue daki. Berapa tahun kemudian gue naik daki gunung itu di pos tertentu gitu ya, kok ada kuburan makam. Terus pohon besar itu dililitkain putih-putih gitu ya. Gue nanya sama yang dibawa, ini kuburan ini baru, kuburan siapa? Ya gue tanya sama sesepus itu, Pak sama anak muda situ, Pak disini saya sering naik gunung ini. Mungkin Bapak udah pernah lihat saya tapi mungkin Bapak lupa. Waktu saya naik gunung itu tidak pernah ada namanya. Ada kuburan di atas, ada sesajen dan sekepulangan ditutup kain putih. Oh jadi gini Mas. Di pos ini memang kita bangun suatu lubang, lubang itu menampung air hujan. Oke. Di saat musim hujan ya. Jadi kebutuhan air itu bisa digunakan untuk masyarakat setempat yang ingin buka warung di jalur pendakian maupun untuk pendakian yang ambil air. Tapi lambat laun ternyata lubang itu pendakian pada buang sampah di situ. Dan akhirnya otomatis orang kampung setempat menggunakan sampah itu dalam satu bulan atau dua bulan bisa tempat terk. Waduh. Akhirnya mereka kesel, teman-teman dalam lakutan mereka kesel. Udahlah dibikinlah sebuah kuburan, ditaruh sesajen. Tempat itu akhirnya bersih. Nah terus pohon ini kenapa? Di kain putih. Ada sesajen. Jadi pohon itu pohon langka. Jadi pendakian, mohon maaf ya, pandalisme. Dipilok-pilok, dicongkel-congkel. Akhirnya dibikin ini. Gue setuju. Karena orang kita harus takutnya seperti itu. Biar terjaga kelestarian. Betul. Nah itu. Sampai sekarang itu sebab bersih. Aman. Aman. Itu emang dibikin itu. Itu gue setuju. Untuk kelestarian. Itu emang harus pakai cara begitu. Iya. Dan Bang Heru, ini bukan sumber ecek-ecek ya sobatnya. Bang Heru udah ngedaki dan 8-9 sendiri ngomong. Bahwa dengan cara seperti itulah, kadang berhasil. Iya. Pendaki jadi jaga sikap. Tidak vandalisme dan tidak buang sampah sembarangan. Ini juga gue setuju. Tapi balik lagi ya Bang ya. Yang mitos begitu ada. Yang memang dibikin dengan sengaja. Ada. Tapi memang kan banyak juga ya Bang ya. Mitos yang beneran ada. Ada. Abang mengakui itu. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya. Balik lagi ke mitos yang beneran ada dan Bang Heru alami. Pernah gak Bang? Saat ngedaki. Abang kan pemberani nih. Gue liat kan. Kan gitu kan. Gak ambil pusing lah gitu kan. Dengan permasalahan-permasalahan kan gitu kan. Pernah gak saat mendaki? Ketemu sama mahluk. Yang bikin Abang gentar banget. Kasarnya mah sampai bikin terkencing-kencing lah kasarnya mah gitu loh. Pernah gak Bang? Ketemu sama mahluk yang bikin kayak gitu. Yang bikin kalau bisa mah udahlah gue turun aja saat ini juga gitu. Gak mau lanjut nih pendakian. Ya mohon maaf ya kalau KPG itu. Ya mohon maaf kalau kayak gondro sedangnya mah cewek. Gitu doang. Kalau pocong goyang-goyang. Gitu ya Bang? Pocong goyang-goyang ya Bang. Ya gini-gini aja. Terus kalau kuntilanak. Ini suara kuntilanak. Ambil gue penasaran. Itu bener gak sih kuntilanak? Serius Bang? Gue samperin. Oke. Gak ada. Nyatanya pas gue liat. Musang sedang mirahi, sedang kawin. Suara yang seperti itu. Betul. Mirip ya? Iya. Terus, terus, terus? Emang pernah gue suatu kejadian di Gunung Sulawesi. Entah itu. Gue gak nganggap di kuntilanak. Entah peri atau apa. Percahkan masyarakat setempat. Dibilang atuh popok. Gue lagi nih. Gak tau kecil, gak tau gimana tuh ya. Tapi bilang, eh kurang aja loh Bang. Apa mohon maaf dalam kata-kata itu ya. Dia langsung ketawa, cabut. Serius? Tapi gue gak nganggap itu kuntilanak. Ini, basah ke abang gitu? Gitu. Tapi gak tau kata orang situ. Bang, biasanya kalau orang kena dikencingin katanya ke sana. Wah, untuk ini tapi gak apa-apa. Bisa sakit atau gimana gitu? Katanya begitu. Gak apa-apa. Karena mohon maaf ya. Mereka tadi yang Reni bilang. Mereka tuh tidak bisa sampai ke atas puncak. Ke atas puncak tuh. Kalau orang, kalau jaman dulu, udah keraton. Kerajaan. Kalau leher yang bawah, ilihai mereka. Leher yang tengah, ya orang, ya demisium dan segala macem. Minta pesugin dan segala macem. Itu. Mereka tidak akan bisa sampai ke atas puncak. Karena itu keraton. Kerajaan. Percaya apa tidak percaya, emang itu ada. Karena di zaman dulu, gunung-gunung itu tempat, ya persembahing orang zaman dulu. Membuja para dewa. Ya tuhan-tuan juga sih. Sebelum agama Islam masuk. Emang itu. Makanya di atas gunung kita banyak ketemu prasasti-prasasti. Atau segala macem. Ya kalau prasasti itu hancur, gimana? Tau anak cucu kita. Sejarah gunung tersebut. Bagian dari peninggalan sejarah. Kearifan budaya Indonesia. Kalau misalnya siluman, Bang. Yang pernah, Bang, temui yang paling unik. Yang benar-benar kelihatan gitu. Pernah nggak, Bang? Di gunung ya? Ya gunung kelelu tuh. Tapi gue nggak mengatakan itu. Apa namanya? Lu busurah nggak mengatakan itu. Gunung kelelu. Karena itu kan, Ya Pak, memang segala gini ada mitos sejarah setempat kan. Ya mungkin residual energy sangat luat di situ. Tapi kita nggak bilang, Eh lu ini nggak mungkin. Pas ketemu malah lu, Lu ini bukan? Nggak mungkin itu dong. Ngopi bareng yuk, nggak mungkin. Gimana, gimana, Bang? Ya seperti itu. Ya udah. Kan mereka hanya, Apa ya? Di, kalau orang bilang kan maghrib ya. Nyatanya siitian mereka tuh pas bad asar. Iya. Bad asar. Bad asar. Jam bukanya. Kayak kita mal lah. Malah kan jam 10. Sebelum mal buka, pasar dulu. Kayak gitu. Seperti itu. Tapi ya malang-malangnya seperti gue liat itu, Bagi gue, Ya udahlah kita sama. Itu kan baru ciptaan Tuhan juga. Betul. Yang mencintai mereka siapa sih? Mau iblis setan, Masih lumah sekali pun mencintai Tuhan. Yaudah, yang penting yaudah. Gue tau lah, lo tau gue. Gitu aja ya. Cukup tau lah. Cukup tau. Gue cukup tau aja. Ya sekarang gini, Itu kontil anak, pocong gendro. Mau ngekek. Gimana? Nggak bisa. Ya gini aja dia mengganggu kelas nggak bisa. Emang ada jin yang bisa ngecer kelas. Karena mereka butuh kekuatan sangat energi. Makanya kalau di gunung itu, Apa ya? Lo jangan kosong pikiran lah. Harus makan. Karena temen gue bilang gini, Seorang pendaki gunung dan dai, Kalau perut lo kosong, Ya, itu namanya kena asam lambung. Lo gak isi makanan, Masuk ke otak. Namanya asam amino. Otak kekurangan oksigen, Lo capek, Ya kan? Akhirnya tinggal waksinasi, Ini jiwa lo kosong. Masuk lah tuh. KPG tuh. Blok masuk. Makanya keserupan. KPG. Karena emang masuknya jiwa-jiwa yang kosong. Dengar KPG tuh kok kayak, Kayak ini gitu, Kayak track, Apa kayak kendaraan gitu kan. Kalau Jakarta ada kop aja, Ini KPG. Ya gue sebutnya begitu. Iya. Karena mereka ya begitu emang, Kerjaan begitu kan. Bener bener. Ganggu jahil ya bang. Ya semua manusia kan diciptakan sama. Tergantung keimanannya. Betul. Ya udah sama. Ya gue cukup tau aja. Kalau liat gitu yaudah. Misalnya gini, Lo gue liat itu. Ya terus mau ngapain? Lo mau nyakek gue? Nggak bisa. Pergi lo gitu. Nggak bisa. Kan semakin takut mereka semakin berani. Eh sorry. Kita semakin takut mereka semakin berani. Nah gini bang. Tuh kan si abang. Baru gue mau tanya. Dia nengok loh sobat disini. Baru gue tanya. Berarti abang tau dong di sebelah sini ada yang nangkring dari tadi bang. Ada. Kan malah ucitaan Tuhan juga. Ada sobat. Ada. Tenang. Bukan kalian doang yang liat. Bang Eru juga. Jauh ini. Sama-sama kenal aja gak apa-apa. Ucitaan Tuhan juga. Ucitaan Tuhan. Betul. Iya ngapain. Karena di studio MTB ini. Yang populer bukan cuma mas Rian. Abinta. Atau orang dia aja. Yang ini juga bang. Ditanyain dulu. Tau. Oke. Udah istilahnya. Bentarnya dulu bro. Gue mau kopi dulu. Makanya gue mau kopi pahit terus. Iya bener. Nah ini kopinya mau habis nih. Kopi kepal selam. Mau direfill gak bang? Nanti aja. Siapin. Siapin. Oke. Buat edukasi nih. Mana tau ya ada pengalamannya. Pernah gak abang mengalami. Melanggar. Suatu mitos. Tanpa sengaja lah. Di suatu gunung. Yang menyebabkan. Terjadi sesuatu. Pernah gak bang? Pernah. Dimana tuh bang? Tahun 1991. Gunung Dempo. Gunung Dempo. Gunung Dempo dimana sih? Di Sumatera Selatan. Sumsel. Agar alam. Jadi emang gunung Dempo itu. Ada suatu tanaman langka. Yang sampai sekarang tuh. Gak tau masih ada apa. Ada atau tidak. Yang sama dilindungi. Itu namanya. Ada yang namanya kayu api. Dan. Pohon panjang umur. Kayu api itu. Dan memang. Ada suatu legenda dan mitos. Masyarakat tempat. Bahwa. Dari suku ini. Dilarang naik gunung ini. Karena mati. Jadi keturunan dari ini. Gak boleh naikin gunung ini. Ya gitu kan sebaliknya. Mungkin dari. Kita bercanda. Ada. Kata keceplosan. Entah. Mohon maaf. Ngomong kebun binatang. Ngomong jorok. Apa segala macem. Sampai pas kita turun. Terus. Kok. Di jalur pendaki itu. Kita lihat rumah gede banget. Kayak rumah. Orang Sumatera ya. Rumah panggung. Lihatnya sih gak cerita ya. Lihatnya nyapar. Kenapa. Ucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada seorang. Kayak pakaian ada. Jaman dulu ya. Mungkin kayak mohon maaf ya. Punya tinggi ya. Apa. Kalau orang Sumatera bilang gitu ya. Terus orang itu ngeliat. Itu kan tinggi tuh rumah gadang ya. Yang mau maaf ya rumah panggung. Tiba-tiba turun. Turun tuh. Kayak rumah peringat tuh bu. Pas. Lihat gini. Depan kita. Depan sama saudara-saudara gue. Dalam kemudian bu. Mukanya. Harimau. Jari tangannya. Kakinya. Harimau. Lemes itu. Kencing di celana. Sampai kencing di celana disitu. Dan. Gunung tersebut. Memang terkenal dengan. Legenda manusia harimau. Dan itu kejadian di keluarga gue. Sampai sepupu gue menikah dengan. Salah satu. Suku. Yang disitu. Dan punya anak. Dan sekarang udah punya cucu. Gimana tuh Rendi. Abang pernah mengalami. Ketemu dengan manusia. Seolah-olah seperti manusia harimau ya bang. Ya. Badan-badan orang. Ya kan. Kalau ini kebuka nih. Kembali jaman dulu kan. Gak ada kancing. Jaman dulu. Badan-badan kancing. Badan teknologi jahit yang bagus ya. Badan-badan tukang jahit yang bagus. Setelahnya ya. Ini badan-badan harimau. Mukanya harimau. Badan-badan orang. Tapi kakinya. Ada buntut. Tapi kalau mereka mengatakan. Masalah di satu tempat. Mereka tuh baik. Bagi. Bagi gunungnya dengan niat baik. Kalau itu orang buruk. Udah. Habis. Gitu. Jadi panggilannya salah datuk. 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 Ada Datuk paling magumbang. Ada Datuk apa. Panggil-panggil Datuk. Ketresa. Sumatra. Ya. Sedikit aja ya. Jadi memang benar di salah satu tempat. Di Gunung Dempo ya. Itu ada salah satu perkampungan. Suku adat. Ataupun. Istilahnya apa ya. Jadi seperti ada satu keyakinan lah. Di sana. Dan itu dipastiin. Itu manusia bang. Bukan dari sinuman. Itu manusia. Memang. Secara turun-temurun. Adat di sana itu udah. Kental banget mbak. Dari ratusan tahun yang lalu. Dan masih bertahan sampai sekarang. Mereka cenderung. Sebetulnya tertutup. Betul. Apa yang dibilang sama Bang Heru tadi. Secara general itu mereka memang baik. Sopan. Baik. Tapi. Bila mana ada salah satu. Ada yang dilanggar. Entah itu dari ucapan. Atau dari perbuatan. Saran saya sih. Jangan coba-coba lah. Ngeri ya. Kampung adat ini sendiri. Memang punya satu. Pasuku. Dato tadi. Ya. Memang. Manusia harimau. Bisa dibilang manusia harimau itu. Sebetulnya tidak selalu bang. Jadi mereka tuh. Mohon maaf. Perwujudan tuh tidak selalu. Jadi manusia harimau. Betul. Betul. Sekalipun itu di sana. Di tempatnya. Mereka akan berubah wujud. Pada saat waktu yang diperlukan. Gitu. Entah itu ada acara adat. Ataupun ada sesuatu yang berkaitan dengan adat. Itu bang. Bisa dipastikan. Yang tadi dibilang bang Heru. Kakak Ipar itu manusia bang. Pure. 100% manusia. Hanya saja memang keyakinannya. Ilmu tuh ya. Ilmunya. Ilmu manusia harimau. Yang dipakai. Betul. Manusia harimau. Ada ya. Dikas ilmu bukan kejadian. Nah apa kok. Manusia mbak. Ada yang mau kayak gitu ya. Ada. Nah itulah. Tadi-tadi kan kita ngomongin mitos-mitos-mitos-mitos. Berarti kan memang sebetulnya entitas itu. Bang Heru sendiri akui ada. Ya kan. Nah. Kegiatan mendaki ini kan abang udah lama. Apakah abang ngedaki itu untuk hobi pribadi aja dan sama keluarga atau dilakukan secara profesional dalam arti kalau misalnya ada yang mau ngedaki dan minta abang nge-guide itu bisa abang. Pernah gitu. Kayak gitu. Pernah. Sering bang. Ya gak begitu sering ya karena kalau pendaikan sekarang tuh gak boleh sembarang kan. Lo harus punya namanya sertifikasi. Jadi namanya asosiasi pemandu gunung. Asosiasi pemandu manji. Itu harus ada sertifikatnya. Oke. Mantap ya. Berarti tidak sembarang nih. Yang jadi guide itu ya. Menjadi temen itu. Pemandu. Nah. Karena gak abang. Abang dapet pengalaman. Dapet klien. Minta di antar naik gunung. Ah. Misal. Tapi ternyata dia naik gunung itu tujuannya bukan buat mendaki menikmati alam. Iya. Pernah. Tapi melakukan ritual gitu. Pernah bang. Pernah. Kapan dan ke gunung mana bang. Jadi waktu itu ada minta orang hanterin. Ya. Ya istilahnya kita porter lah ke gunung tersebut. Apa gue ada kasih ininya segala macem ya. Biasa biaya pendaki, antologi segala macem. Hanterin. Dan memang gunung tersebut tuh banyak orang melakukan ritual. Tapi kan gue kalau sudah berasa bodoting kan. Yang berarti gue dibayar. Yang berarti gue hanya nyiapin makanan. Lenda dan segala macem. Ternyata. Dia dengan teman-teman dia selalu makan sotir ritual. Dan gue gak tau kan gak tau gitu. Berapa orang waktu itu yang perginya? Yang mau melakukan ritual ini? Gue cuma berdua doang. Mereka tuh ada berapa? Berada berada 6. Kalau gak salah berada 5. Banyak ya? Banyak. Alam kapan tuh bang kejadian? Mungkin tahun-tahun 2008-2009. Oke. Sekitar segitu. Oke. Terus gimana bang lanjut? Dan anehnya iyalah di antar omongan ini tiba-tiba ada salah satu bilang, oh gue gak kuat, gak kuat. Gila. Enggak tuh kuat. Mendingan ada bilang, mendingan gue miskin aja nih daripada gue kayak gini-gini. Loh ngapaan sih? Gak tau. Dan juga teman gue bilang, lo gak usah nanya. Udah lu diem aja. Karena kan jawab ini dari teman gue. Udah lu diem aja. Ya itulah bro, ritual gitu loh. Minta kekayaan. Terus kenapa itu kabur? Samperin katanya ular gede gitu. Dililit, dicekek. Maka dikabur. Dia minta kekayaan gitu lah. Nah yang minta jabatan dan segala macam gak kuat. Di konon tersebut. Tapi gue biasa kan gue di luar. Ya gue harus yang namanya jaga tamu kan, jaga barang segala macam. Gue hanya kasih ya dimakan, ngopi atau gimana. Kita siapin. Mau itu doang sih. Ya masa orang-orang itu kan minta, kita tanya, lo mau ngapain ya? Lo gak perlu tau kan, udah. Cuma itu doang, hanya sebatas. Iya. Itu gunungnya di Jawa Barat atau Jawa Tengah? Atau di Jawa mana? Atau misalnya di pulau lain? Jawa Timur. Itu di Jawa Timur. Abang sempat ngeliat gak ritual seperti apa yang mereka lakukan? Maksudnya ngapain? Apakah cuma nyediain sesajen? Atau kan mereka berkumpul sambil ya-ya-ya gitu gimana? Itu bisa-bisa. Yang jelas mereka pada bawa sesajen bawa. Oh sesajen. Oh itu wangi. Wangi banyak lupa. Wangi. Dan tempat itu rame juga. Nah itu kalau boleh tau nih bang ya. Kan tadi abang bilang, salah satu dari mereka sampai histeris pengen, eh udahlah mending gue miskin gitu kan ngomongnya. Nah katanya ngeliat atau dililit ular. Abang saat itu ngeliat juga gak astralnya? Gak liat. Gak liat. Karena gue lagi memang sibuk iniin benerin barang, tenda gitu. Gak liat. Karena kan dibilang sama temen gue itu, lo gak perlu tau apa-apa. Yang penting lo kerja di tugas lo. Bawa barang, masak, nyodoh kopi, teh. Udah itu aja. Terus yang terjadi pada enam orang itu gimana bang? Ketika ada salah satu dari temannya, gak kuat gue gak kuat gitu. Apa memang langsung turun atau misalnya yaudah dituntaskan sampai akhir dan pulang aja biasa gitu. Nah itu yang gak kuat itu ya gitu gue anter pulang sampai ke bawah. Oh akhirnya memang beneran di anterin. Dulu tau anter-anter. Emang jarak gunung itu agak cukup lumayan ya. Gak jauh banget. Cuman kalau naikkan cuma dua jaman. Kalau turun jaman secepat gitu. Sampai udah bang, mas, mas, santai, santai, santai. Iya, iya, udah gak, udah, udah, udah. Itu sampe pusing nyari kendaraannya zaman itu ya. Sampe gak ada kendaraan waktu itu akhirnya. Ojek berapa gitu. Itu kejauh gitu kan. Udah gak apa sih bayar. Pokoknya sebaik pulang, mau pulang, mau pulang. Gitu. Udah mukanya ketakutan. Ketakutan banget ya. Orang gemeter gitu. Dari situ bang naik lagi gak? Naik lagi kan harus bawa barang. Oh iya bener-bener. Kan temen gue bilang, ya lu jangan lama-lama loh. Kan bawa banyak barang. Kasian juga temen gue. Ada kejadian yang lainnya gak bang? Terkait lima orang yang tersisa? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Ya gak tau yang lainnya gak tau. Cuman yang gue liat itu ketakutan satu orang. Ya satu orang. Nah, mungkin lanjut ke R&D. Apakah R&D ngetrace kejadian itu? 2008 lah kurang lebih. Di Jawa Timur. Ada 6 orang. Salah satunya tepar. Dengan. Karena nget buruknya sendiri. Ketraks gak sama? Ya. Ini sebetulnya. Bisa dibilang. Kejadian yang lucu juga sih. Yang saya dengar dari Bang Hero. Memang gunung ini. Yang di Jawa Timur ini. Bisa dibilang gunung apa? Ini siangnya K lah. Betul gak? Iya, iya. Bener Bang? Gunung Hain. Iya, betul. Emang udah terkenal banget Bang. Oke. Dari apa istilah aja. Konteks persugian. Persugiannya gitu. Tapi. Di sisi lain. Ada juga. Energi positif. Atau leluhur positif juga disana. Jadi balance lah. Oke. Ya. Sebetulnya apa yang terjadi. Sama satu orang itu Bang. Yang saya lihat sih ya. Itu ular. Ya. Segede batang pohon kelapa. Gede banget ya bilang. Jenisnya sih sanca. Piton lah. Ya. Cuma. Di atas itu ada makota. Iya. 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 Betul. Betul. Dia sebetulnya belum sepatunya kelilit. Belum sepenuhnya tuh. Baru bagian kaki. Tapi saking gedenya di. Dia kan duduk nih. Orangnya duduk. Silah. Silah. Ini kepalanya nih. Tepat di depan dia banget. Itu yang bikin dia shock. Iya. Akhirnya mutusin buat. Turun lah. Nah itulah salah satu konsekuensi. Kesugihan. Jangan pernah dilakukan sobat. Karena ini memang salah satu perbuatan yang dilarang. Sangat dilarang oleh agama. Iya. Saya sih enggak peduli ya. Sama orang yang lima itu saya enggak peduli. Yang jadi apa perhatian adalah orang yang tadi. Ngari ya sampai kayak gini ya. Iya. Shock ya dia. Itu kan pada saat prosesi ritual. Jadi ulur itu keluar. Oke. Jadi di tempat itu ada salah satu semacam goa. Iya. Ya bang ya. Kayak ceruk-ceruk gitu lah. Ulur itu keluar dari situ. Keliling dulu tuh dia. Kelilingnya orang. Kenam orang ini. Pada saat posisinya di orang yang tadi turun. Dia udah tahu bahwa orang ini setengah-setengah. Dari niat. Akhirnya ya dia enggak kuat mental. Turun. Mungkin itu salah satu pertolongan juga dari. Dari awal. Betul sih kalau menurut gue emang. Itu sih yang saya tangkap. By the way ulurnya cewek tuh cowok yang kayak gitu. Yang ngelilitinnya. Cewek. Oh cewek. Fenomena yang rame. Yang nantang-nantang. Katanya aman kok. Apa pandangan R&D dan mengapa itu bisa terjadi. Dari penglihatan A. Dari penglihatan A.